What's up guys school fans, welcome back to Time Out Ini adalah mengalahkan tiga kandidat juara di musim ini boleh kita bilang Yaitu Satrem Mido Pertamina, Stapok Jakarta dan juga Prita Jaya Jadi ini prestasi yang luar biasa banget untuk Bogor Siliwangi Jadi karena mereka ada di posisi tiga dan ini juga memperkokoh posisi mereka untuk bisa lolos ke playoff nantinya Jadi luar biasa lah hari ini menurut gue Michael Vigilance Jr. dan juga The Irving di lima menit terakhir Came up really big for Bogor Siliwangi, big shots after big shots Tapi selain dua pemain itu, dua pemain lokal atau tiga pemain lokalnya Bogor Siliwangi gue boleh dibilang bagus Yang pertama ada Daniel Wainax dengan 14 poin dan juga Kelly Purwanto mencetak 10 poin Serta Teddy juga menyumbangkan 10 poin untuk Bogor Siliwangi Nah ini kalau nggak salah merupakan kekalahan ketiga secara beruntun untuk Satrem Mido Pertamina Dan juga kekalahan nomor lima season ini Jadi ini siapa yang nyangka kalau Satrem Mido Pertamina bisa kalah lima kali dalam apa ini Mungkin pertengahan musim tadi masih boleh dibilang sekarang ini Jadi sangat mengejutkan gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Satrem Mido saat ini Tapi gue juga agak bingung kenapa Arki main cuma 9 menit hari ini Apakah ada cedera atau apa gue nggak tahu Tapi gue tadi datang sih pas half time gue udah nyampe dari Jakarta ke Bandung Tapi pas half time gue udah nonton kuat tertiga pertengahan Dan pemain lokal Satrem Mido Pertamina mungkin hanya Jali Atau Rizal Falcone hari ini yang tadi gue lihat berkontribusi Tapi yang lainnya sedikit kurang bagus Hardianus pun tadi gue lihat field goalnya 0 dari 5 dan juga 0 poin Jadi gue masih belum tahu nih apa yang terjadi dengan Satrem Mido Pertamina Tapi kita lihat aja apakah di pertanyaan berikutnya mereka bisa bawa spek atau nggak Karena gue nggak bisa bayangin sih kalau Satrem Mido Pertamina kalah 4 kali secara beruntun sih Jadi kembali surprise terjadi dan ini mungkin bikin fans IBO juga senang Karena mereka pengen lihat kompetisi yang lebih ketat dan karena kita bisa dapatkan season kali ini Di game kedua hari ini Super Dave atau David Seegers berhasil mengalahkan mantan timnya yaitu Pasifik Tata Surabaya dengan skor 92-75 Ini juga kemenangan yang cukup besar untuk BPJ agar menjaga peluang mereka untuk masuk playoff season ini Tapi gue nggak mau ngomongin panjang tentang itu karena kita mau bahas tentang game ketiga Dimana Plita Jaya The New Look Plita Jaya mengalahkan Hang Tua dengan skor 82-79 Dan juga gamenya seru banget Hang Tua sempat unggul double digit kalau gue nggak salah di first half And then duet barunya Plita Jaya yaitu Nate Barfield dan juga Carlton Hearst Nah Carlton Hearst ini kayak bener tebakan gue shootingnya kurang bagus Tapi dia tadi di fourth quarter sempat masukin beberapa kali big shots untuk Plita Jaya Jadi still a good import jadi kita tungguin aja nanti mungkin masih adaptasi juga hari ini Tadi keliatan sih kayak masih bingung dengan sistemnya Plita Jaya But I think he'll be okay but Nate Barfield Big big Nate Barfield man kurus banget nih orang gila Dulu kayaknya waktu Mas Tapak nggak sekurus ini sih jadi He came to Jakarta atau mungkin he came to Indonesia sekarang ini dengan kondisi fisika yang bagus banget Dan dia tadi 19 riban untuk Plita Jaya So ini apa ya positif banget untuk Plita Jaya Tapi hari ini yang gue bikin seneng adalah yang gue seneng adalah Zafir Yus Pra Wirro temen gue 20 poin Akhirnya gue ngobrol sama Yus di pinggir lapangan saat lagi imbang Gue bilang Yus akhirnya lu wangi lagi Setelah gue tau kayak 3 game 4 game terakhir itu dia poinnya dikit banget Tapi I'm very happy for him Dan tadi Pras juga menurut gue gila banget sih Pras After shaky start juga untuk mereka di season kali ini And then last game NSH kembali memenangkan pertandingan melawan Prawira Bandung Dengan skor 82-69 NSH semakin kokoh aja nih Di divisi merah ya pengalaman dia Nomor 1 Ini standingsnya belum di update ya kayaknya di website IBL Karena gue ngomong kayak jam 12 malem pas sekarang ini NSH kembali karena rekornya adalah 8 kali menang dan 3 kali kalah ini luar biasa banget Deshaun Wiggins main sama Andre Orin Pandey luar biasa juga hari ini mainnya So guys itu aja sih review go untuk hari ini Game nya seru-seru juga Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk comment tentang hari ini Menurut kalian game apa yang paling seru pasti baik banget yang nonton juga tadi Siliwang Nilo Satra yang muda Bisa langsung tulis di comment section di bawah Dan jangan lupa doang untuk subscribe dan share to your friends Thank you guys for watching I'll see you guys next episode Peace